Subscribe kanal Youtube Tobat TV dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan like dan komennya. Jangan lupa di share ya! Untuk mewujudkan pembelajaran tatap muka terbatas di Madrasa Aliyah Negeri 4 Simpang Gambir Kabupaten Mandailing Natal, seluruh siswa dan guru mengikuti vaksinasi COVID-19 dan tes swab antigen pada 27 September lalu. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, satu persatu siswa dan guru mengikuti antrian untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 dan tes swab antigen yang dilaksanakan di Sekolah Madrasa Aliyah Negeri 4 Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama ini, siswa diwajibkan membawa surat pernyataan orang tua yang telah menyetujui anaknya untuk mengikuti tahapan vaksin dan tes swab antigen. Salah seorang siswi berharap terhindar dari COVID-19 dengan terlaksananya vaksin dan swab antigen. Pelaksanaan vaksin ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara berkelompok. Hari ini ada kegiatan vaksinasi dan swab. Untuk saat ini, saya belum merasakan gejala apapun dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada gejala yang terjadi. Sekolah kembali normal, saya melakukan pembelajaran secara langsung dan bermain bersama teman-teman. Dan yang paling diharapkan adalah semoga COVID-19 sempat berakhir. Dirinya berharap pembelajaran tatap muka bisa segera berjalan, usai mengikuti vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua. Dari Mandailing Natal, Mas Rulubis melaporkan.